Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rinoto, Raja Popcorn Kebumen, Jawa Tengah Malam ini kita akan testing mesin lagi Seperti biasa masih rutinitas Testing, testing, testing Banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan Tentang pemasaran Ya baik itu popcorn maupun apapun Pemasaran itu tergantung Kita sebenarnya Market atau pasar atau pembeli Atau konsumen itu Itu Sebenarnya Tidak harus Orang yang memiliki kebutuhan Terhadap barang itu Si A melihat barang Padahal dia tidak butuh barang Tapi karena dia tertarik maka dia akan beli Si A melihat barang karena memang dia butuh Tetapi karena persaingan banyak Maka dia belum tentu beli ke kita Dan bagaimana supaya Orang yang butuh barang bisa beli ke kita Dan orang yang tidak butuh barang Juga beli ke kita Itu penting Seperti kita misalnya kita ke pasar Kita ke mall Kita ke supermarket Awalnya tujuan mungkin beli sabun ya Tapi setelah sampai sana Melihat barang ini itu Maka barang ini itu pun kita beli Nah itu Jadi Kita punya tujuan sabun ya kita beli sabun Tetapi Di samping tujuan sabun itu Ketika kita melihat Sebuah barang Yang menarik Maka kita akan beli Nah sama dengan dagangan kita Dagangan kita kita pasarkan ke dua orang ya Satu orang yang mereka memang butuh Satu orang lagi Mereka yang tidak butuh Nah Kalau Kepada mereka yang butuh itu Sebenarnya lebih mudah Tetapi kesulitannya Ketika ada persaingan Misalnya kita jualan popcorn Kita titip ke warung Warung itu ya jelas butuh lah Karena mereka juga butuh untung lagi ya Tetapi ada persaingan Ada mungkin orang lain Yang juga menawarkan popcorn Nah bagaimana supaya warung itu Mau menerima popcorn kita Sementara ada persaingan Caranya ya Kita baik-baik Dekati yang punya warung Secara baik-baik Kemudian kita tawarkan barang kita Bahwa Tunjukkan bahwa Barang kita itu Bagus Tidak harus menjelekkan Barang-orang lain Tunjukkan bahwa Barang kita Misalnya popcorn kita itu enak Memiliki berbagai macam rasa Kemudian kemasannya juga Unik menarik Mungkin itu Akan menjadi Daya tarik Bagi si pemilik warung Untuk mengambil popcorn kita Kemudian ketika kita menawarkan Kepada orang yang tidak butuh Misalnya kita langsung ke konsumen Kita tawarkan popcorn Mereka tidak butuh Tetapi mereka Ada kemungkinan besar Untuk membeli Kenapa? Karena Dengan melihat Cara masaknya Kemudian aroma yang keluar dari Hasil masaknya Kemudian melihat Nanti ketika popcornnya Matang keluar Apa? Pelotok-pelotok Melompat-lompat Dari situ Itu sudah Bisa memunculkan Rasa ketertarikan Konsumen Rasa ketertarikan Membeli Untuk membeli popcorn kita Apalagi nanti ditunjang Setelah kita Kita berikan Contoh untuk Dicicip Dan ternyata Enak Maka Yang tadinya Tidak ingin membeli Yang tadinya Tidak punya tujuan Untuk membeli popcorn Dia akan Berubah pikiran Akhirnya Penasaran Dan tertarik Ingin membeli Sama Ketika Kita menawarkan Barang Ke warung Kan Tidak semua warung Walaupun kita titip ya Kita Kadang ke warung itu titip Dan Mungkin 90% lah Titip semua Kalau kita Jual Barang Dagangan ke warung Banyak yang menolak Ya Kalau kita Sekali tolak Kemudian kita menyerah Ya sudah Selesai Tetapi jangan menyerah Kita datangi lagi Kita Perbaiki hubungan kita Mungkin ngobrol asik Mungkin kita bawa Contoh Untuk dibuka Untuk dicicipi Dan lain sebagainya Mungkin kita Sampaikan bahwa Popcorn kita itu Lezat dan bergisi Ya Makanan yang sehat Oke Nanti akan kita sambung Sementara kita matang dulu ini Ini kebetulan Nanti Akan kita bungkus Dan kita titipkan Ke warung Warung sebelah Lingkungan Mereka kemarin Sudah minta lagi Karena sudah habis Di warungnya Ya Tidak banyak sih Satu warung Paling 10 Sampai 15 Cup Jadi Eceran 1000 Dari kita 800 Mereka Di warung Jual 1000 Oke ya Oh iya Tadi ada yang tanya Mesinnya pakai Listrik Apa pakai Gas Kompornya Pakai gas Pemanas ya Untuk pemanas pakai gas Kemudian Pakai kompor gas Untuk pengaduk Mixernya pakai listrik Listriknya berapa Listriknya itu 12 volt 12 volt Makanya ini pakai Adapter Keluar wattnya Paling berapa ya 15 watt lah Pakai listrik Karena ini 12 volt Maka bisa pakai aki Jadi nanti Sudah kita sertakan Kabel yang ada Cepitan akinya Kalau mau pakai aki Oke kita lanjutkan Pemasaran Jadi kita harus Gigi Kita harus Jangan menyerah Ketika mendapat penolakan Hari ini Gak apa-apa Santai saja Besok kita datangi lagi Nanti lama-lama Pasti akan Luluh Sama Kita harus Berjuang Kita harus Selalu semangat Karena Hati seseorang Itu Akan Mudah Sekali berubah Hati para Customer Hati para Pelanggan Hati para Pemilik Toko Akan sangat Mudah sekali Berubah Ketika hari ini Tidak mau Mungkin besok Mau Ketika hari ini Moodnya lagi Gak enak Mungkin besok Moodnya enak Bisa menerima Barang kita Seperti itu Terus Yang penting Kita etikatnya Baik Kita sampaikan Dengan cara-cara Yang baik Yang santun Kita sampaikan Kita perbaiki Kualitas barang kita Kualitas Dagangan kita Maka Insya Allah Dengan kegigian itu Jangan lupa juga Satu lagi Yang paling penting Adalah berdoa Kita minta kepada yang atas Supaya apa yang kita lakukan itu Dipermudah Dimudahkan Segala urusan kita Maka Insya Allah Akan Sukses Berhasil Bisnis apapun ya Tidak melulu Harus popcorn Oke semoga ada manfaatnya Terima kasih sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini nanti kita akan test satu lagi Ini Banyak kita tiap malam Ada testing Packing Dan lain-lain Lembur terus Warnanya Menyala Menarik Aman insya Allah Apa warnanya Pakai ini Insya Allah aman Aduh Jangan menang selamat menikmati